Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Hairi Rawankan. Jadi kali ini kita langsung ambil videonya di belakang bak sampah. Jadi kali ini kita akan cerita bagaimana komunitas kami menggunakan sampah sebagai pakat ternak. Karena sampah ini merupakan satu masalah di setiap negeri. Jadi insya Allah dengan adanya komunitas kita, kita bisa membantu pemerintah untuk menuntaskan masalah sampah organik. Jadi oke, ikuti perjalanan kami untuk mengumpulkan sampah organik yang akan kami gunakan untuk pakat. Tetap dukung channel saya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jadi alhamdulillah kita berada di tengah salah satu pasar di Kota Medan. Jadi kali ini saya akan update bagaimana mulainya pasar dan berakhirnya pasar. Jadi di setiap negara memiliki pasar di setiap kota dan desa, apalagi Indonesia. Jadi setelah rutinitas daripada pasar, maka pasar akan meninggalkan yang namanya sampah. Dan sampah ini akan bercampur dengan sampah organik dan anorganik. Jadi buat teman-teman, sekarang ini mari bantu program pemerintah untuk menyelesaikan masalah sampah. Jadi kali ini kita akan keliling di pasar. Jadi ini salah satu pasar di Kota Medan. Jadi nama pasarnya adalah MTC. Jadi pasar ini termasuk salah satu pasar terbesar di Kota Medan khususnya. Jadi kali ini saya ambil videonya pada saat pasar sudah tutup. Jadi aktivitasnya dimulai dari mulai jam 2 pagi dan berakhir pada jam 11 siang. Dan buat yang sekarang lagi berjualan, ini salah satu yang jualan itu sampai malam. Jadi dari sini, dari pasar-pasar ini, akan muncul banyak sampah organik. Jadi sampah organik ini akan kita gunakan sebagai komoditi utama, sebagai pakan ternak kita. Jadi insya Allah, kedepannya berharap setiap rakyat Indonesia bisa berbudidaya BSF untuk budidaya sampah, untuk membantu program pemerintah menyelesaikan masalah sampah di setiap provinsi. Dan bonusnya, dari pengolahan sampah tersebut, kita bisa mendapatkan yang namanya Magot BSF sebagai pakan ternak kita. Jadi Alhamdulillah, kami sudah dapat sampah. Ini sampah dari daun shop. Ini ada banyak lagi, tapi kami tidak ambil sebuah. Dan ini, dan sebelah sana banyak lagi sampah. Jadi sebetulnya sampah ini bisa jadi komoditas. Jadi di tim kami, ini semuanya akan menjadi komoditi yang kami gunakan untuk pakan ternak. Jadi, Alhamdulillah, inilah sampah yang kami dapat. Dan ini akan kita gunakan, kita olah untuk pakan ternak kita. Jadi, salah satu pemanfaatan sampah itu bisa kita gunakan ke Magot BSF. Yang tujuannya, sampah berakhir dan BSF ini bisa kita berikan ke ayam dan kelele.